Halo, balik lagi di Gordy Review. Gue Musab, dan kali ini gue akan coba bahas sebuah alat seduh yang populer, yaitu Kalita Wave Subame Copper. Nah, Kalita Wave yang satu ini beda nih, karena dibuat dari tembaga, dan juga dibuatnya di sebuah kota di Jepang yang merupakan manufaktur logam terkemuka, yaitu Subame. Kerjasama antara Subame dan Kalita ini terjalin pada tahun 2008. Jadi, pada saat itu Kalita melihat potensi dan kesungguhan para pengrajin di Subame dalam membuat alat-alat dari bahan dasar logam, salah satunya adalah tembaga. Lantas, tercetuslah ide untuk menyendingan brand made in Subame di beberapa produk Kalita yang terbuat dari bahan tembaga. Pemberian brand tersebut pun bukan tanpa alasan. Ketelitian dan kualitas yang dihasilkan oleh para pengrajin di kota Subame inilah yang menjadi pemicunya. Kalita berharap bahwa produk yang diberikan label made in Subame dapat memberikan kepuasan baik dalam hal menyeduh maupun segi esetikanya. Tidak heran jika harga yang dibanderol untuk sebuah proper device ini hampir mencapai Rp 2.000.000. Dari bentuknya sih, Kalita Copper ini memang memiliki desain yang cukup simple dan nggak jauh beda sama kalita sebelumnya. Namun karena ini terbuat dari koper dan juga ini handmade, ketika lo taruh ini dimanapun, lo bakal ngeliat ini terus sih. Lo taruh di kamar, lo masuk kamar yang lo liat pertama pasti Kalita ini. Lo taruh di dapur, ketika lo masuk dapur yang lo liat pasti juga Kalita ini. Karena emang warnanya yang eye-catching banget dan juga memberikan kesan eksklusif karena tembaganya itu. Dan juga cenderung jarang terdapat di pasaran. Tapi kalau dari fiturnya, sama aja. Flat bottom, 3 holes. Mungkin yang keliatan berbeda cuma di bagian gagangnya aja. Jadi di gagangnya nggak tertempel langsung sama si dinding kurover. Karena ini kan terbuat dari tembaga. Dan tembaga emang salah satu pengantar panas yang baik. Jadi kalau ini langsung nempel ke dinding gelas, ketika lo megang si gagang, lo akan ngerasa panas. Jika dilihat dari sisi kepraktisannya, Kalitao Wave ini, memiliki bahan tembaga yang lebih mudah dibersihkan. Jika dibandingkan dengan material lain. Jadi bekas seduhan, ketika lo habis nyeduh misal, itu nggak akan nempel di sini nih. Dan juga ketika lo pakai selama berbulan-bulan pun, kayak semisal lo pakai yang plastik atau yang keramik, itu kan akan kelihatan ada kerak-keraknya. Nah, itu nggak akan terjadi di sini nih. Jadi yang ini lebih mudah dibersihkan. Dan pada seduhan berikutnya pun, nggak akan ada rasa-rasa yang nempel sih. Lalu dari sisi harga, emang Kalitao Wave Subame Copper ini, memiliki harga yang cukup tinggi buat sebuah alat seduh. Karena dengan budget 1,9, kalian bisa dapetin alat seduh, manual grinder, dan sal kettle juga. Kettle yang elektrik, atau kettle yang biasa bahkan. Kesimpulannya, alat ini cocok banget nih, buat kalian yang bikin koleksi alat-alat kopi. Hitung-hitung buat nambah kindahan di dapur kalian. Dan juga, mengungkapin alat-alat seduh yang udah kalian punya. Pokoknya bener-bener kolektor sehatan banget deh. Kalau emang kalian tertarik untuk membeli Kalita Subame Copper ini, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Oke? Sekian gue di review kali ini. Jangan lupa like, jangan juga subscribe. Gue Musaab. Thank you.